Kepolisian daerah Sulawesi Selatan memusnahkan 6 kg narkoba hasil pengungkapan yang dilakukan selama 6 bulan terakhir dalam kurun waktu di tahun 2024 dengan 5 orang tersangka. Inilah rekaman video amatir saat mengamankan para pelaku yang membawa narkoba jenis ganja seberat 6 kg. Para pelaku terdapat berkutik saat diamankan oleh tim narkoba dari Polda, Sulawesi Selatan. Dan selasa sore BNNP Sulsel memusnahkan barang bukti narkoba berupa ganja sabu serta obat terlarang lainnya dengan mobil pembakaran khusus di kantor BNNP Sulsel di jalan menunggal kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Barang bukti narkoba tersebut merupakan hasil pengungkapan yang dilakukan BNNP dan jajarannya selama periode 2024 dengan menangkap 5 orang tersangka yang dikategorikan pengedar atau bandar. Tersangkanya tadi sekitar ada 6 orang. Kasusnya 5. Ini modusnya induk pengiriman paket. Jaringannya kita sedang galami semua nih. Ini tersangka yang sudah diamankan. Yang lainnya sedang dikembangkan kasusnya. Murni ganja tadi? Murni ganja. Murni ganja. Kemusnahan ganja ini periode bulan Oktober-November 2 bulan. Ada 5 kasus. Tuntutan dari kejaksaan untuk segera dimusnahkan. Makanya kami musnahkan sekarang. Anda hadir dari BPOM, hadir dari Dinas Kesehatan, hadir dari BACUKEI, hadir padir narkoba langsung, dan setap BNN serta kejaksaan. Ada pun kelima tersangka dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara minimal 5 tahun dan maksimal hukuman mati. Dari Bakasar, Sulawesi Selatan, Andri Reski, TV One, mengabarkan.